Halo Jadi senyaman kalian aja Kalau kalian merasa suka dengan channel aku Subscribe, tapi kalau enggak yaudah Oke, jadi di video kali ini Sesuai dengan titlenya Aku mau nunjukin beberapa undangan Yang pernah aku bikin Guys, peri-peri disini tuh ada tawon Jadi maaf kalau misalnya ada suara tawon Kesana kemarin Ya langsung aja, kita jangan banyak cincong Buat yang belum tau Aku menerima Aku menerima jasa Untuk bikin undangan Kalian bisa pesen desainnya aja Atau kalian juga bisa pesen cetaknya Pokoknya gampang deh Kalau kalian mau, you can call me Aku bikin Undangannya sebenernya simple-simple sih Jadi aku memang Enggak pernah bikinin undangan Yang terlalu heboh Karena Undangan itu ujung-ujungnya bakal dibuang juga Jadi menurut aku Budget untuk undangan itu Enggak usah terlalu banyak Jadi undangannya Enggak usah yang ribet-ribet Yang simple aja Kalau misalnya pengen dibagusin Itu Dibagusin desainnya Jangan bentuk undangannya Alright Nah ini ada Tiga undangan yang pernah aku desain Dengan desain yang hampir-hampir mirip Ini sebenernya desainnya hampir sama kayak Desain undangan aku Yang pertama ini Depannya Ini ukurannya Ukuran A5 Eh Ini kalau dilipat kayak gini Ukurannya A5 Terus Pas dibuka Ada ilustrasi Perempuannya Ilustrasi cowoknya Terus ada namanya Terus disini Kayak acaranya Dan sebagainya Dan sebagainya Terus di belakangnya Ada map Udah gitu aja Ini simple Terus yang Kedua Juga hampir sama Ini Yang depan Ilustrasi Chibi Jadi ini Ilustrasi cowok sama ceweknya Naik Vespa Tapi dibikin kayak cute Ilustrasi Chibi gitu Terus Kalau dibuka Ilustrasi yang agak Serius Jadi ini cowoknya Ini ceweknya Gitu Terus Udah hampir sama Seperti yang tadi Terus ini mapnya Sama kan Terus yang ketiga Juga hampir sama Yang ketiga Ini Tapi ini bedanya Dia minta Dikasih Kayak kolom Buat Apa sih namanya Tulisan Gitu You know what I mean Right Terus Udah Kalau dibuka Ilustrasinya kayak gini Ini ilustrasinya kayak Rada-rada Korea Korean style Gitu Ya Kayak gitu Terus Ini adalah Namanya Terus Akatnya resepsi Turut mengundang By the way Ini untuk Ilustrasi yang Di dalam Semuanya aku menyesuaikan Dengan Foto Mempelainya ya Jadi aku kayak Nyesuaikan gitu Nggak dibikin mirip Banget sih Tapi Aku usahakan Untuk dibikin Agak mirip Dibanding Untuk yang ini Kalau yang ini kan Kayak Ngambil karakternya aja Gitu Kalau yang ini Dibikinnya agak Lebih mirip Sama aslinya Next Aku juga pernah Bikin Ini undangan Sebenernya Ini tuh Dia mesen Cuman mesen Desainnya aja Tapi ini aku cetak sih Buat contoh Ini kegedean Aku nyetaknya Orangnya waktu itu Nyetaknya Nggak segede ini Ini simple sih Jadi kayak Cuman satu lembar Terus disini Namanya Terus ini acaranya Terus dibaliknya Ada mapnya Mapnya dibikin Kayak agak 3D Gitu Tapi bukan 3D sih Semi 3D Nah terus waktu itu Dia juga pesen Desain untuk Amploknya Tapi aku Nggak bisa nemuin Desainnya dimana Jadi so ya Terus next Where is it Terus next Aku juga bikin ini Undangan Ini pernah aku bikin Sebenernya aku Berusaha untuk Nggak Nggak menggunakan plastik Untuk bikin undangan Tapi Mau nggak mau Harus pakai plastik Karena kalau kita Nganter undangan Terus nggak ada plastiknya Kalau hujan Dan sebagian macamnya Itu bisa Hancur undangannya So Jadi aku tetap Harus kasih plastik Satu-satu Gitu Undangannya seperti ini Yang ini Ini bahannya Hard cover ya Nah ini hard cover Jadi dia tebel gitu Bukan hard cover sih Hard Apa Hard aja Jadi undangannya tebel Terus Di Diikat Pakai tali Pasti namanya ini Tali craft gitu Terus disini Buat ngasih nama Yang diundang gitu ya Terus kan dibuka Dibebas nih Kalian mau bukanya Kayak gimana Ini aku bukanya Kayak gini ya Biar Apa ya namanya Biar gampang Nih Ini pas dibuka Kalau ini Nggak ada ilustrasi wajahnya Ini kayak cuman tulisan aja Tulisan mom playnya Cewek-cewek Terus di belakangnya Nama panjang Terus nama Orang tua Sama Acaranya Gitu Ini tebel ya Udah Terus Next Next Nah Kalau yang ini tuh Hampir sama Sebenernya Cuman Dia lebih tipis Ini harusnya Sih ada Talinya Dan ada tagnya juga Tapi Belum aku pasang Jadi Ini kayak gini Terus dibuka Desain ini Desain Namanya Terus belakangnya Hampir sama Kayak yang tadi Tuh Simple kan Simple Tapi Langsung Menuju Gitu Ya pokoknya Gitu ya Nggak usah ribet-ribet Kalau undangan nikahan Nah Ntar juga dibuang Ngomong orang Next Ini Ini desainnya Cute banget Jadi Ini temen aku Yang nikah Namanya Ade Dia memang punya Punya konsep sendiri Jadi aku cuman Ngikutin brief Dari dia aja Ini kayak gini Terus Kalau dibuka Ini kayak cuman Sarungnya aja sih Ini kalau dibuka Ada ilustrasinya Cowok sama cewek Terus Ini tulisan Wedding day Vivi dan Ade Terus Dibaliknya Ini Nama panjang Nama orang tua Acara Akad Dan lain-lain Terus Di sarungnya ini Di bagian belakang Dia ada ilustrasi Lagi Ilustrasi Dia sama Istrinya Naik pesawat Terus ini ada mapnya Di sini Mapnya Di sini Itu deh Lucu banget Ini menurut aku juga Simple Tapi nggak simple Gimana ya Simple tapi nggak simple Simple tapi Bagus gitu Bentuknya simple Tapi desainnya Nggak simple Dan menurut aku Bagus Terus yang Terakhir Terakhir ini Undangannya unik banget Jadi Sebenernya dia juga Cuman pesen desainnya aja Tapi ini aku cetak Karena lucu aja sih Dan ini konsepnya Dari Pemesannya sendiri Ini kayak gini Undangannya kecil Mungil Tapi dia bisa dibuka Tuh Undangannya tuh Bisa dibuka Kayak gini Dadah Nah undangannya Ini tuh Konsepnya Dia menceritakan Dari pertama kali ketemu Dan perjalanannya Sampai menikah Gitu Terus baru disini Kayak Tanggal menikahnya Terus sama orang tuanya Resepsinya dimana Dan sebagainya Sebagainya Terus disini Ilustrasinya tadi Terus ini buat Ngasih tempelan Nama orang yang diundang Terus di belakangnya Cuman dikasih motif Kayak gini Ini motifnya Kayak motif daun-daun Watercolor Gitu Ini full ilustrasi Gitu deh dia Lucu kan Yang ini unik gitu Udah deh gitu Sebenernya Masih Agak banyak sih Orang meminta aku Untuk Mendesain undangan mereka Nanti aku tampilin aja Di layar Disini Jadi Kayak cuman Mereka cuman pesen Undangan digital Buat di share Di instagram Di share Di whatsapp Di share Di group Dan sebagainya Gitu Kalian juga bisa pesen Pokoknya Untuk harganya Harganya tuh Terjangkau aja Jadi Mulai dari 90 ribu rupiah Sampai Sampai gak tau Sampai berapa Pokoknya tergantung Harganya itu Akan menyesuaikan Dengan kerumitan Dari Undangan yang Kalian pesen ke aku Terus Kalo misalnya Kalian mau pesen Kalian bisa DM aja Instagram aku Di at asakecil Tanya-tanya aja Gak apa-apa Kak ini harga undangannya berapa Capturin aja Capturin aja Kalian mau undangannya mana Terus kayak nanya aja Kak ini harganya berapa Dan sebagainya Dan sebagainya gitu Udah gitu aja Untuk konten kali ini Sebenernya aku lagi Ada di Tempat yang Tidak memungkinkan aku Untuk bikin DIY gitu Padahal aku tuh Kangen bikin DIY Tapi Keadaan tidak bisa Membuatku So ya Sorry guys I hope you don't mind Semoga aku bisa Bikin konten DIY Lagi Segera Dan ini baterainya Udah kedip-kedip Tandanya aku harus Mengakhiri video ini Thanks for watching And I'll see you guys On my next video Bye 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 Bye